Rapat di Aula Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dihadiri oleh perwakilan OPD Kabupaten Karawang membahas tentang kegiatan penanaman mangrove yang akan dilaksanakan oleh PT Toyota dan akan dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat dan pejabat lainnya. Selain itu akan dihadiri Direktur Utama PT Toyota yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2017. Penanaman mangrove ini berlokasi di Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pedas, Kabupaten Karawang. Salah satu tujuan penanaman mangrove ini merupakan salah satu bentuk pencegahan dan sekaligus penanggulangan abrasi yang kini sedang berlangsung di pesisir Pantai Karawang terutama di Desa Pusaka Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Henry Kepala Proyek Penanaman Manggrove PT Toyota menjelaskan lebih kurang 200 ribu pohon mangrove akan ditanam di pesisir Pantai Karawang yang akan melibatkan masyarakat dan mitra Toyota dalam proses penanaman dan akan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Barat. Untuk tahun anggaran 2016-2017 yang kita tanam di Karawang ini kurang lebih ada 170-200 ribu pohon yang melibatkan kebun bibit rakyat yang sudah menjadi mitranya Toyota dalam proses penanaman dan kebun bibit rakyat. Dan Toyota dalam hal ini mendorong masyarakat setempat yang tergabung dan kebun bibit rakyat ini untuk membuat pembibitan. Sehingga harapannya adalah bahwa Toyota bisa memberikan, menghasilkan bibit yang lebih banyak daripada membeli bibit yang sudah ada. Dan juga diharapkan banyaknya masyarakat yang terlibat kalau dia membuat bibit. Dan kita harapkan juga bahwa program ini bisa diminati, diikuti, dan kemudian ikut dipelihara oleh masyarakat. Karena yang paling mengerti tentang mangrove itu adalah orang-orang di sekitar penanaman mangrove tersebut. Dengan adanya penanaman mangrove di pesisir Karawang diharapkan dapat mencegah abrasi yang kini sedang berlangsung dan perlunya peran masyarakat perawatan Ritek untuk membantu perawatan mangrove yang ditanam oleh PT Toyota. Dari Karawang, Daman Huri Kemening TV melaporkan.